Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Merdeka untuk kita semua Pada video kali ini kita akan membahas Salah satu kabinet pada masa demokrasi liberal Yakni kabinet Natsir Yang memerintah dari tanggal 6 September 1950 Sampai 21 Maret 1951 Materi ini merupakan materi sejarah Indonesia Untuk kelas 12 semester 1 Mari langsung saja kita bahas materi secara ringkas, lugas dan semoga jelas Yang pertama kita bahas adalah mengenai profil Muhammad Natsir Muhammad Natsir lahir pada tahun 1908 Dan meninggal dunia tahun 1993 Pernah bergabung dengan Majelis Islam Al-Indonesia Pada masa pendudukan Jeplang Majelis Islam Al-Indonesia kemudian berubah namanya menjadi Masyumi Pernah menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Setelah Indonesia Merdeka Kemudian menjadi Menteri Penerangan Menpan pada masa salah satunya kabinet Hatta Kemudian pada tanggal 3 April 1950 Ia mengajukan Mosi Integral Yang terkenal namanya Mosi Integral Natsir Ini berkaitan dengan saat itu Indonesia masih berbentuk RIS Dan ingin kembali lagi ke bentuk kesatuan Di era Orde Baru Mohi Natsir membentuk Yayasan Dewan Da'wah Islamia Indonesia Kemudian juga mengkritisi kebijakan pemerintahan Orde Baru Seperti ketika menandatangi petisi 50 Pada tanggal 5 Mei 1980 Pernah menjabat sebagai Presiden Ika Muslim Dunia Dan Ketua Dewan Masjid Sedunia Kabinet Natsir sendiri dilantik pada tanggal 7 September 1950 Dengan Muhammad Natsir sebagai Perdana Menterinya Ini merupakan kabinet pertama setelah RIS bubar dan kembali ke bentuk NKRI Perlu kita ketahui pada periode tahun 1950-1959 Indonesia itu menganut sistem parlementer Yang kita kenal dengan namanya demokrasi parlementer Atau demokrasi liberal Yang mana kepala pemerintahnya dipegang oleh seorang Perdana Menteri Yakni Natsir Sedangkan kepala negaranya dijabat oleh Presiden Soekarno Kabinet Natsir sendiri merupakan koalisi dari berbagai partai Yakni Majelis Surah Muslimin Indonesia atau Masyumi Kemudian ada Persatuan Indonesia Raya, Fraksi Demokratik, Partai Sosialis Indonesia, Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia, Partai Indonesia Raya, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Independen Sedangkan PNI, Partai Nasional Indonesia, menjadi partai oposisi Oposisi ini adalah partai yang bertugas untuk mengkontrol jalannya pemerintahan Program pokok dari Kabinet Natsir antara lain menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman Kemudian mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan Menyempurnakan organisasi angkatan perang, mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat Serta memperjuangkan penyelesaian masalah irian barat Ada pun susunan Kabinet Natsir Sebagai Perdana Menteri adalah Muhammad Natsir Wagilnya ada Sultan Hamenggu Buwono IX Ini merupakan berbagai menteri pada masa Kabinet Natsir Ada tokoh-tokoh seperti Muhammad Rom, Mister Asa'at, Abdul Halim, Wongsono Goro, Malkis Agustinius, Safruddin Prawiran Negara, Tandiono Manu, Sumitro Joyo Hadikusumo, Juanda Kartawijaya, Herman Johanes, Panji Suroso, Frederikus Sutresno Haryadi, Badr Johan, Wahid Asim, Johanes Leimena, dan juga Harsono Cokro Aminoto Ini merupakan susunan Kabinet Natsir yang merupakan gabungan dari anggota partai dan juga dari tokoh independen atau non-partai Ada pun keberhasilan dari Kabinet Natsir, yakni di bidang ekonomi ada Sumitro Plan Yang mengubah ekonomi kolonial ke ekonomi nasional Nanti dikenal juga dengan namanya Gerakan Ekonomi Benteng Kemudian Indonesia masuk menjadi anggota PBB, yakni pada tanggal 28 September 1950 Yang mana Indonesia menjadi anggota ke-60 dari PBB Kemudian berlangsung perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya membahas masalah Irian Barat Masalah Irian Barat ini berawal dari hasil konferensi Meja Bundar Yang mana Belanda dan Indonesia sepakat untuk menyelesaikan masalah Irian Barat satu tahun setelah pengakuan kedaulatan Akan tetapi Belanda tidak mau membahas Irian Barat, tidak mau melepaskan Irian Barat Ada pun beberapa kegagalan Kabinet Natsir, antara lain upaya memperjuangkan masalah Irian Barat Kemudian penerapan Sumitro Plan, ini di mana kredit diselewengkan Muncul berbagai masalah keamanan Seperti gerakan DETI, gerakan Andiasis, gerakan APRA, gerakan RMS Kemudian berakhirnya Kabinet Natsir, ini adanya mosi tidak percaya dari PNI, yakni dari Hadi Kusumo Menyangkut pencabutan peraturan pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS PNI menganggap peraturan ini terlalu menguntungkan Masyumi Akhirnya, akibat adanya mosi tidak percaya ini, pada tanggal 21 Maret 1951 Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno Akhirnya, berakhir Kabinet Natsir digantikan oleh Kabinet Sukiman Itu tadi mengenai Kabinet Natsir, semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh